pertama kita aduk emulci ini ukurannya diperkirakan kalau dua sendok makan saya pakai hand sanitizer-nya 5 tetes jangan terlalu kebanyakan nanti sisanya lembar yes ya 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 aduk sampai rata supaya kelihatan ini warna asli biru muda setelah dipakai sanitizer jadi agak merah setelah benar-benar ini campur dengan rata kita langsung taruh di screen dan kita ratakan pakai kartu tadi jangan lupa ya 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 setelah selesai pengolesan tinggal disimpan di tempat yang gelap tidak terlalu gelap sih tapi jangan tersinar langsung matahari seperti ini jangan ditiup pakai kipas kita lihat kurang lebih tadi 20 menit biasanya maksimal setengah jam sudah kering tanda-tanda kering adalah jika screen ini tabung itu suaranya beda penempelan pin yang sekarang lakban siapkan misalasi ini sudah kering kemudian film yang tadi saya pakai negatif pakai meka ini pemasangannya harus terbalik dengan arah baca kita untuk ditempel harus dibalik nah jadi yang lutut film ini ini sudah tertempel film kita balik kita balik screen dan tutup pakai busa yang tadi yang pakai penggelap kertas sekarang tinggal ditaruh ini posisi screen di bawah busa di atas supaya seluruh permukaan film tadi tersinar oleh ultraviolet di atasnya harus pakai beban biar filmnya langsung rata dengan screen apa aja yang penting apa aja yang penting setelah dikiranya rata dengan kaca kita kasih cahaya kurang lebih 7 sampai 10 menit karena saya menggunakan timing jadi padam seri kalau lampunya sudah padam perlahan filmnya dicopot satu-satu jangan tersinar matahari kita siapkan air proses terakhir adalah bagian penyemprotan yang tadi sudah di cahaya dan menu sudah di wasu tinggal semprot selamat menikmati terakhir dan menikmati selamat menikmati selamat menikmati